Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Kompeten Barito Utara Kalimantan Tengah Minggu pagi 13 Desember 2020 menggelar pemungutan suara ulang atau PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 di dua lokasi berbeda. Pencoblosan ulang dilakukan menyusul adanya warga yang tidak terdaftar di kedua TPS tersebut, namun diberikan hak pilih oleh petugas KPPS. Dua TPS yang melakukan pemungutan suara ulang yakni TPS 10 yang berada di Jalan Panglima Batur, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 6 di Desa Hajak, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Pencoblosan ulang dikawal ketat anggota bawastu dan pihak kepolisian. Ketua KPU Kabupaten Barito Utara Malik Muliawan mengatakan, Pemungutan suara ulang di kedua TPS ini dilakukan setelah adanya laporan kesalahan administrasi oleh petugas KPPS. Soal adanya beberapa orang pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan diberikan hak pilih untuk mencoblos di TPS tersebut. Ada sedikit kesalahan administrasi, di mana berdasarkan hasil rapat Bawaslu, ada warga kita yang seyogianya tidak bisa melakukan hak pilihnya di TPS itu, tapi oleh teman-teman KPPS diperbolehkan. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini PKPU, memang itu tidak dibenarkan. Itu pelanggarannya dua-duanya, apa memang sama Pak? Ya, modusnya sama, hanya jumlahnya kalau yang di belakang kita ini, TPS 10 itu hanya 4, 4 orang. Kalau yang di TWA dihajak, di TPS 06 dan sehajak ketematan TWA baru itu, itu 5. Nah, modusnya sama. Pemungutan suara ulang Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2020 ini merupakan rekomendasi dari Bawaslu terkait PSU di dua TPS di Kabupaten Barito Utara. Dari Morateweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman Ainyus melaporkan.